Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Oke, untuk video kali ini Saya akan memperbaiki sebuah benzo Yaitu benzo merekriu 8 inch Ukuran benzo nya Ketika tadi saya coba Ternyata benzo hanya mendengung saja Tidak berputar motor listriknya Dan kemungkinan itu penyebabnya kapasitor yang mati biasanya Oke, langsung saja kita cek bagian Motor listriknya Yaitu bagian kapasitornya Ini adalah bagian kapasitor Pelindung kapasitornya Dan kapasitornya terdapat di dalam sini Dan ini cukup panas ya Ketika tadi mungkin Waktu mencoba Kapasitor ini bermasalah Jadi terasa cukup panas di bagian Cover ini Sebentar di bagian body motor Tetap dingin Oke, kita bongkar saja Dan benar Kapasitor meleleh ya Ini daleman kapasitornya Sampai melektup keluar begini Seperti benar Ini kapasitor rusak Sharon Poc beneficiaries Pakai وبometang Seperti benar Misawa Lihat dan ukuran kapasitornya adalah 10 mikro parat 450 pol AC dan stok kapasitor yang ada di rumah bentuknya kotak seperti biasa pasti selalu tidak sesuai karena adanya yang kotak namun disini untuk ukurannya 12 mikro parat untuk ukuran kapasitornya langsung saja kita pasang selamat menikmati terima kasih 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 dan untuk sementara begini saja pemasangannya lalu kita tes oke ini dia kapasitor bekas kapasitor lama dari benso nya sekarang kita ke tahap pencobaan benso ini apakah bekerja dengan menggunakan kapasitor baru kita buka cover dari gergaji biar terlihat putarannya Oke kita coba bismillahirrohmanirrohim jadi ada sedikit tips bagi agan-agan yang memiliki benso di rumahnya yang tiba-tiba hanya dengung tidak mau berputar motor listriknya kemungkinan terbesar adalah kapasitornya rusak seperti ini atau ada yang rusak seperti ini terlihat meleleh keluar bagian dalam kapasitornya ada pula yang rusak tapi masih terlihat seperti utuh begini saja bersih tidak meleleh namun dipastikan kapasitor rusak untuk cara pengetesan kapasitor rusak atau tidak itu cukup mudah tapi harus hati-hati ya karena bisa tersengat aliran listrik itu untuk mencobanya ini dimasukkan saja ke stop kontak negatif positifnya atau pasangan netralnya ke stop kontak dimasukkan kemudian sebentar saja dimasukkan kemudian dicabut saja dan tes jika disatukan seperti ini tidak menimbulkan dan percikan api dipastikan kapasitor itu rusak namun jika disatukan seperti ini setelah dimasukkan ke stop kontak ada percikan api berarti kapasitor masih baik-baik saja atau kemungkinan hanya lemah saja namun patut diingat jika kapasitor sudah dimasukkan ke stop kontak jangan coba-coba memegang kedua kabel ini karena itu cukup berbahaya bisa tersengat juga arus listrik ya karena fungsi dari kapasitor adalah menyimpan sementara arus listrik jadi jika yang masih bagus maka akan menyimpan listrik namun jika yang sudah rusak tidak dapat menyimpan arus listrik sementara yaitu fungsinya untuk di motor induksi seperti Wensow ini untuk starting untuk menjalankan putaran dari motornya itu saja sedikit info dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati